Pemirsa mengawali kegiatan pengerjaan sasaran fisik dan non-fisik, anggota Satgas TMMD melaksanakan apel pagi yang dipimpin Pasiter Kodim 1202 Singkawang. Pasiter Kodim 1202 Singkawang mengawali kegiatan pengerjaan sasaran fisik dan non-fisik. Anggota Satgas TMMD ke-111 melakukan monitoring kegiatan berupa sarana pengecekan personil, penyampaian informasi penting, sekaligus pembagian tugas tiap-tiap anggota. Koordinasi tanya dihadiri oleh tim Satgas, tetapi juga sejumlah perangkat desa dan warga desa setangau jaya. Kapten Sarmin menambahkan, tugas dan tanggung jawab personil Satgas ke-111 sudah diatur sedemikian rupa agar pelaksanaannya terencanakan dan dapat dijalankan dengan baik. Dengan rasa syukur dan memanjatkan doa agar dalam segala aktivitas diberi perlindungan Allah, Tuhan yang maha besar. Kapten Sarmin memberi himbawan pada masyarakat harapan program TMMD dibangun di desa setangau jaya, tim Satgas jajaran Kodim 1202 agar menjadikan desa setangau jaya menjadi lebih berkembang dan target usulan masyarakat dapat dirasakan dengan hasil maksimal. Dan Satgas TMMD menyampaikan dengan adanya usulan masyarakat desa setangau jaya, melalui sosialisasi yang membangun, tim Satgas TMMD bersemangat dalam melaksanakan kegiatan TMMD. Saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa masyarakat diminta untuk mendukung yaitu toko agama, toko masyarakat, toko desa khususnya kepala dusun, PRT, yang paling utama adalah kepala desa, koordinasi dengan kecamatan termasuk dan ramai sehingga pelaksanaan TMMD ini berjalan lancar. Sehingga masyarakat diberikan penjelasan agar mereka mengerti dan mereka mendukung apa kegiatan di lapangan yang dibutuhkan oleh anggota TNI yang melaksanakan PRTMMD sehingga pelaksanaannya nanti sebelum penutupan diharapkan TMMD ini sudah selesai sehingga tidak ada lagi kata yang belum selesai sehingga PRTMMD itu bisa dikatakan sukses apabila semua kegiatan, baik itu fisik, non-fisik, terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.